Stop! Hoax! Dua pesan firman Tuhan yang kita bisa belajar bersama-sama hari ini dari Ephesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-25 mengenai mengapa sebagai orang percaya khususnya di dalam konteks kita bergereja kita harus stop hoax! Kita tidak boleh memberi toleransi sekecil apapun pada hal-hal yang berhubungan dengan berita palsu atau berita bohong dan lain sebagainya. Karena alasan yang pertama kita telah hidup baru di dalam krisis Alasan yang kedua karena kita adalah satu tubuh di dalam krisis Stop hoax! Ulangi sama-sama Yang pertama kenapa? Karena kita sudah lahir baru di dalam krisis Yang kedua karena kita adalah satu tubuh krisis saya menutup kotbahar ini dengan kutipan yang disampaikan oleh Pemasmur di dalam Masmur 119 ayat 29 yang menjadi kerinduan yang menjadi doanya di hadapan Allah Pemasmur berkata Jauhkanlah jalan dusta daripada dan karuniakanlah aku Taurat Nah biarlah ini menjadi kerinduan kita menjadi doa kita secara pribadi di hadapan Allah menjadi doa di dalam kehidupan kita bergereja sebagai satu tubuh krisis sehingga hidup kita seperti tema besar gereja kita di bulan ini muliakan Tuhan dalam perbuatan mulai dari hal yang sederhana Stop hoax! Terima kasih telah menonton!